Pengampunan dosa itu sudah terjadi Dan manusia mesti bertobat Tuhan mengampuni dosa kita Lalu kalau Tuhan sudah mengampuni kita Tanda apa yang sekarang kita mau kasih Kita masih tinggal di dunia Belum pergi ke surga Yang Tuhan lagi siapkan tempat bagi kita Harus ada tanda ini Pengampunan dosa telah terjadi Dan kan itu pertobatan Aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik bagi membencimu Mintalah berkat bagi yang mengutuk Berdoa bagi yang mencacimu Kalau pipi kirimu ditampar Berikan juga pipi kanan Aku yang memiliki kalian Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Terima kasih bahwa disaat Merayakan Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kami diberi kesempatan lagi Untuk belajar sesuatu dari firman Tuhan Tolonglah kami Tuhan Supaya Oleh kekuatan roh kudusmu Kami semua dimampukan Mengerti Dan Dimampukan melakukan Kehendak firmanmu Biarlah seluruh hidup kami Hanya tertuju Dan terarah kepada Tuhan Terima kasih banyak Tuhan kami mohon Jauhkan semua penggoda pencobaan Baik di dalam kami Baik di sekitar kami Supaya di dalam damai mu Kami belajar firman Tuhan Kami rindu Pada firman mu Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu Kami berdoa Amin Bapak ibu saudara-saudara Tema kita hari ini yang ditetapkan oleh majelis Noda adalah Menjadi saksi kemuliaannya Menjadi saksi kemuliaan Tuhan Pembacaannya terambil dari Kisah para Rasul pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Kisah Rasul pasal 1 Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Setelah sejemput jemaah Tuhan berdiri Roh kudus dijanjikan Ayat Teofilus Dalam bukuku yang pertama Aku menulis tentang segala sesuatu Yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Sampai hari ini Ia terangkat Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya Oleh Roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka Tentang kerajaan Allah Pada suatu hari ketika ia makan Bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Dan mereka Dan menyuruh mereka tinggal di situ Menantikan janji Bapak Yang demikian katanya Telah kamu dengar daripadaku Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan Roh kudus Yesus terangkat ke surga Maka bertanyalah mereka Yang berkumpul di situ Tuhan Maukah Engkau pada masa ini Memulihkan kerajaan Bagi isi lahir Jawabnya Engkau tidak perlu Mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Tetapi kamu akan menerima Kuasa kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yodea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia Disaksikan oleh mereka Dan awan Menutupnya Dari pandangan mereka Ketika mereka sedang Menatap ke langit Waktu ia naik Itu tiba-tiba Berdiri oleh dua orang Yang berpakaian putih Dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke surga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu melihat Dia naik ke surga Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang Yang mendengar firman Memelihara dan melakukan Dalam hidup setiap hari Haleluya Bapak ibu saudara-saudara Selum Kuat sedikit Selum Terima kasih banyak Bapak ibu saudara-saudara Kita merayakan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Di bulan ini Apa bulan Mei Gereja masih injil di timur Menetapkan bulan Mei Sebagai bulan budaya Karena itu Saudara-saudara lihat Kita ada pakai-pakai Pada motif Banyak-banyak Hari ini Multi etnis Jadi Ada yang batik Ada yang Sabu Ada yang timur Ada sumba Ada yang pakai topi juga Pendeta juga pakai Ada di dalam sini Ada Sebentar baru Ada pakai semua Kenapa? Karena Budaya adalah alat Pekabaran injil juga Sambil kita melihat Mana yang Tidak berkenan kepada Tuhan Tidak boleh Ada yang Menekankan ini budaya Tapi Melawan Tuhan Saya pernah bilang Pada saudara Kita Pengakuan kita Tuhan itu Yang menjadikan kaya Berkat Tuhan itu Yang membuat kita kaya Tapi banyak praktek Kita mempertahankan budaya Yang tidak buat kita Percaya pada Tuhan Ada tanpa usaha Mendompak itu Kucing Kau begini Itu tidak Jadi budaya Harus yang Berkenan Pada Tuhan Nah senang-senang Sekaligus saya ingin Menyatakan di bagian pertama Bahwa Tuhan naik ke surga itu Menyiapkan tempat bagi Semua bangsa ini Yang dia pilih Untuk masa surga Tidak pada suku tertentu Tidak pada bangsa tertentu Nah Memulai khutbah ini Saya ingin mengatakan begini Tuhan Yesus naik di surga Senang sudah tuh Karena Tuhan Yesus ada di surga Dia kenal pendeta Yandi Dia kenal kita semua Dia dimati Masa surga tuh Kan kita ada orang dalam Di surga tuh Kita pidui Yandi Dia ada di surga Sekarang kita Meyakini lebih lagi Dia menyediakan tempat Bagi kita di surga Amin kok Jadi kita pergi Nah kenal-kenal Sudah dengan Tuhan Yesus Sekarang-sekarang ini Dia sumati Menebus kita sekalian tuh Kita selamat Tapi mesti bangun hubungannya Jangan hanya tahu Tentang Tuhan Berulang-ulang kali Saya bilang kepada sudara Sapa presiden Republik Indonesia Sudara pasti bilang Jokowi Tahu dari mana Buku Radio Televisi Bahkan Kita yang pilih dia Berdasarkan pengetahuan itu Hari ini Coba sudara Pih istana coba Apa dia terima sudara Pas saya sampai disana Dia bilang Pas pamprestanya Terus apa Saya menobel bapak Dari mana Dari kupang Datang untuk Pulang Karena kita tahu Tapi tidak hubungan dengan dia Mesti ada hubungan Tapi kalau Jokowi Punya istri dan anak Pergi ke istana Ditanya begitu Oleh pas pamprest Beran ditanya begitu Ibu siapa Beran Mesti ada orang Mesti ada orang Dala Kedua Saya pernah Melayani di Alor Di satu saat Pas ada Sidang sinode di Alor Saya pergi Begini Kepingin Tempat dulu Saya melayani Ada seorang Pendeta Ibu-ibu Orang tua Bukan ibu SBA ini Orang lain Di Alor itu ada orang lain Dia khutbah bilang begini Jemaat Kamu tahu kok tidak Tuhan pergi ke surga itu Buat apa Kamu tahu kok tidak Dia itu ada pergi Ada pergi Setiap tempat Bagi kita ini Kamu main-main ya Kamu main-main ya Satu saat dia datang kembali Dan sampai orang lain Yang masuk Kamu hanya main-main Di halaman saja Saya pikir-pikir Dia omong Ini bahaya ini Jadi jangan sampai Kita yang mengaku Kenal dengan Tuhan ini Justru kita tidak Mengalami sesuatu Yang lebih Tuhan pergi ke surga Buat apa itu Pertanyaannya Jawabannya adalah Dia pergi Menyiapkan tempat Bagi kita Dalam rumah Bapakku Banyaklah tempat Saudara tidak tahu Ini lagu Lalu kenapa Suruh saya solo Coba Ya intinya Saudara kalau tahu-tahu Tuhan pergi ke surga Siap tempat bagi kita Tepat waktu Dia datang Dia jemput kita Kita masuk ke surga Itu luar biasa sekali Dia siapkan tempat Nah Bapakku saudara-saudara Lalu kita membaca Bagian ini Ini bacaan Yang berulang-ulang Sesungguhnya Karena hampir Setiap waktu Untuk mengenang Kenaikan ini Kita baca teks ini Saya mau ajak kita Merenungkan Saudara-saudara Bahwa Kisah itu Juga adalah Satu bagian Dari perjumpaan Tuhan Yesus Dengan murid-muridnya Setelah Dia bangkit Kisah itu Ada dalam sebuah kisah Dimana mereka duduk Makan bersama Makan bersama Dengan para murid ini Bukan sekedar Untuk meyakinkan Para murid Bahwa Yesus sudah bangkit Bukan sekedar Untuk Meyakinkan para murid Lihat Saya sudah bangkit Tetapi lebih dari itu Saudara-saudara Pembacaan tadi Menegaskan bahwa Di kesempatan Makan bersama itu Kesempatan duduk makan Bersama Antara Yesus Dan murid-muridnya Dia ingin Membuka pikiran mereka Dia ingin Membuka wawasan mereka Dia ingin Memberikan pengetahuan Yang lebih Dia ingin Memberikan Sebuah pengalaman Kesempatan bersama-sama Sebagai orang-orang Bersaudara Di meja makan itu Kesempatan dimana Bukan hanya Menegaskan Kebersamaan Tetapi untuk Memberi wawasan Pandangan yang baru Yang lebih luas Itu yang Tuhan Yesus pakai Saudara-saudara Itu yang ditegaskan Oleh Lukas Dapada Teofilus Lukas itu dokter Dia menulis Inji Lukas Dan sekarang Kisah para Resul Dia kasih tau Teofilus yang mulia Pada bukuku yang pertama Inji Lukas Dia kasih tau Tentang Yesus Dan sekarang Dijelaskan lagi Kepada Teofilus Itu Saudara-saudara Apa sih Tadi kalau saya bilang Mereka duduk disitu Bukan sekedar untuk Menegaskan Kepada murid-murid Bahwa dia sudah bangkit Tetapi dia mencerahkan Pikiran mereka Sesungguhnya Yang dicerahkan Yang dicerahkan itu Saudara-saudara Bahwa Kenai ikan Tuhan Yesus itu Adalah bagian dari Pengenapan Seluruh Kita para Nabi Jadi jangan dilihat Sebagai sesuatu yang terpisah Banyak kali orang berbicara Terputus-putus Kelahirannya sendiri Kematiannya sendiri Dan bangkitannya sendiri Tentang Pengenapan Karena ada Nubuat Nubuat Sampai kadang-kadang Kenaikan Kristus itu Tidak dilihat Sebagai bagian dari Pengenapan Seluruh kitab Tapi Ini tidak Merupakan pengalaman Yang terpisah Dia sudah lahir Dia sudah mati Dia sudah bangkit Tetapi dia juga Naik ke surga Itu bagian dari Pengenapan itu Saudara-saudara Sekaligus Yang kedua Menegaskan pada para murid Bagus Kalau ada pengalaman Dengan Yesus Itu sesuatu yang bagus Baik Tetapi jangan sekedar Pengalaman itu saja Secara pribadi Tetapi pengalaman Dengan kebangkitan Dan kenaikan Yesus itu Harus juga menjadi Sesuatu Yang utuh Dalam pengalaman Dan pemahaman Mereka Tentang kitab suci Yang mesti utuh Saya ketika Memahami Merenungkan Firmu Saya pikir Memang betul Orang Kristen Harus punya pemahaman Yang sampai sejauh itu Kenapa Masih banyak Ada orang Pertentangkan Apakah Yesus Benar-benar mati Atau tidak Apakah orang Kalau dia terpisah-pisah Sebentar Kita tidak paham Betul Kalau dia bisa Naik ke surga Jadi satu Kisah yang Utuh Saudara-saudara Pembacaan Tadi Kemudian Menolong Kita Untuk Merenungkan Pertama Saudara-saudara Bahwa Bagaimanapun Kita masih tinggal Di dunia Dan murid-murid Juga demikian Kita tinggal Di dunia Dan murid-murid Juga demikian Pertanyaannya Adalah Sesungguhnya Apa yang dipikirkan Oleh para murid Waktu itu Apa yang ada Dalam pikiran Para murid Para murid itu Sungguhnya Cukup Stres Tertekan Dengan Tekanan Roma Terhadap Mereka Terhadap Sebuah Penjajahan Karena itu Saudara-saudara Kebangkitan Yesus Memberikan Kepada mereka Semangat Baru Tetapi Semangat Baru itu Lebih Diarahkan Pada Persoalan-persoalan Yang mendunia Obsesi Mereka Tentang Kerajaan Dunia Itu Lebih Tinggi Tuhan Yesus Yang bangkit Itu Saudara-saudara Menyiapkan Para murid Untuk Menjadi Saksi Tetapi Tunggu Mereka Harus Dilengkapi Dengan Ruh Kudus Tetapi Murid-murid Tidak ada Dalam Pengertian Itu Dalam Pikiran Itu Janji Ruh Kudus Itu Para murid Justru Para murid Berpikir Tuhan Apakah pada Masa kini Engkau Mau memulihkan Kerajaan Ambil Sekarang Sudah ini Karena Engkau Sudah bangkit Ini Kami sudah Melihat Harapan Baru Itu Sangat Berkaitan Dengan Pemulihan Kerajaan Israel Jadi Ada Duduk Makan Sama-sama Pikiran Mereka Masih Ada Disitu Dan Sekarang Tuhan Memencerahkan Mereka Lebih Dari Sekedar Obsesi Mereka Terhadap Kerajaan Dunia Kepada Hal-hal Yang Bersifat Sangat Jasmania Kebangkitan Krisus Jangan Dilihat Terbatas Hanya Pada Soal-soal Yang Sangat Sementara Walaupun Dia Melingkupi Itu Juga Tapi Jangan Batasi Hanya Pada Soal-soal Yang Dunia Obsesi Pemulihan Kerajaan Israel Fokus Daripada Para Murid Tetapi Tuhan Yesus Ajak Mereka Untuk Fokus Kepada Kerajaan Allah Satu Fokus Pada Kerajaan Dunia Satu Fokus Pada Kerajaan Allah Bagaimana Guru Mau Supaya Mereka Fokus Pada Kerajaan Allah Mereka Fokus Pada Kerajaan Dunia Kan Tidak Aku dapat Harus Lebih Dari Saudara Saudara Ada Perbedaan Persepsi Saudara Dengan Pertanyaan Mereka Guru Apakah Pada Masa Kini Kau Memulihkan Mau Memulihkan Kerajaan Israel Disini Menunjukkan Perbedaan Persepsi Itu Pikiran Pikiran Mereka Yang Berbeda Dengan Apa Yang Dimaksudkan Oleh Tuhan Walaupun Saudara Saudara Sekali Lagi Kebangkitan Kristus Sangat Berkaitan Juga Dengan Persoalan Jasmani Tapi 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 Dia Mesti Lebih Dari Sekedar Yang Jasmani Saudara Saudara Kerajaan Allah Yang Menjadi Fokus Daripada Tuhan Itu Harus Kemudian Menjadi Bagian Ketika Orang Mengalami Kebangkitan Kristus Saya Mencatat Disini Bahwa Kerajaan Allah Yang Ada Di Tengah Tengah Dunia Ada Tanda Harus Ditandai Dengan Pertobatan Manusia Pengampunan Dosa Itu Sudah Terjadi Dan Manusia Mesti Pertobat Tuhan Tuhan Mengampuni Dosa Kita Lalu Kalau Tuhan Sudah Mengampuni Kita Tanda Apa Yang Sekarang Kita Mau Kasih Kita Masih Tinggal Di Dunia Belum Pergi Ke Surga Yang Tuhan Lagi Siapkan Tempat Bagi Kita Harus Ada Tanda Ini Pengampunan Dosa Telah Terjadi Dan Itu Pertobatan Mesti Terjadi Saudara Kerajaan Allah Itu Adalah Wujud Dari Pemerintahan Allah Kalau Allah Memerintah Kasih Mesti Ada Keberpihakan Mesti Ada Keadilan Mesti Ada Tidak Boleh Ada Kesewenang Tidak Boleh Ada Penindasan Tidak Boleh Ada Kebodohan Karena Ada Kaitan Itu Semua Antara Kehidupan Di Dunia Ini Dengan Kehidupan Di Surga Dan Tanda Tanda Itu Harus Ada Ketika Yesus Bila carilah dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Dia mau Kita fokus Dulu kepada Tuhan Dengan Perintah Perintahnya Jangan takut Untuk Yang lain Kalau Kamu Setia Fokus Kepada Tuhan Dengan Perintah Perintah Yang Tuhan Berikan Bagi Kamu Yakin Segala Sesuatu Yang Jasmani Tadi Akan Ditambahkan Tepat Fokus Duluan Disitu Kepada Kerajaan Allah Jangan Kepada Tadi Obsesi Di Dunia Tadi Malam Ibadah Pak Sutri Temanya Adalah Suami Istri Yang Dikehendaki Allah Waktu Kasih Kesempatan Bicara Teman Teman Berbicara Salah Satunya Bila Begini Kadang Obsesi Kita Untuk Menyenangkan Istri Keluarga Kebahagiaan Itu Berkaitan Dengan Fasilitas Harus Oto Ini Galang Ini Cincin Ini Ini Giwang Kok Anteng Anteng Giwang Anteng Anteng Beda Sama Kalau Yang Teguh Teguh Dia Benama Apa Yang Itu Anteng Anteng Giwang Yang Tertempel Kadang Kadang Kita Berpikir Kebahagiaan Ada Disitu Kebahagiaan Tidak Disitu Ada Orang Yang Pake Satu Disini 14 Disini Tetap Belum Tentu Bahagia Juga Hati Bahagia Itu Disini Itu Jadi Saya kira Betul Kerjaan Allah Itu Ada Disitu Jangan Kita Suami Ini Mau Menyenangkan Is Mama Boleh Pilih Banyak Bapak Pilih Satu Bapak Pilih Apa Bapak Pilih Yang Disini Bapak 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 Bukan Itu Itu Penting Bukan Tidak Penting Jangan Sampai Nanti Bapak Bapak Jadi Kalau begitu Tidak Boleh Boleh Beli Auto Boleh Boleh Beli Motor Boleh Bikin Rumah Boleh Jalan Jalan Surabaya Jakarta Singapura Ini Satu Kopah Nikir Boleh Itu Boleh Tapi Mari Kita Taruh Jangan Sampai Suami Pulang Dari Sini Ibu Bapak Kita Jalan Jalan Sedikit Dulu Bidi Mana Jalan Kita Fokus Dari Tuhan Bapak Pulang Tuhan Tapi Itu Semua Penting Tapi Mari Kita Bangun Kehidupan Kita Yang Dua Tadi Supaya Kita Paham Bahwa Hakikat Tuhan Yesus Tentang Kerjaan Allah Bukan Saja Sebuah Hakikat Tentang Kehidupan Setelah Kematian Bukan Saja Memang Betul Ada Kehidupan Setelah Kematian Tapi Juga Kita Ada Hidup Di Dunia Saat Ini Dunia Saat Ini Kan Kita Belum Pergi Ke Tempat Yang Tuhan Siapkan Bagi Kita Masih Ada Di Dunia Banyak Orang Tinggal Di Dunia Bikin Ada Di Surga Mengkali Tanda Tanda Kerajaan Itu Mesti Ada Disini Ini Kesempatan Tuhan Ajar Ini Murid Murid Kamu Mesti Berjuang Bagi Bangsa Bagi Diri Bagi Sudara Lalu Setelah Berkata Demikian Dia bilang Nanti Kamu Dilengkapi Nanti Roh Kudus Akan Turun Atasmu Kamu Jangan Jalan Sendiri Tanpa Roh Kudus Roh Kudus Memberikan Pengertian Pengertian Kalau Kita Baca Yohanes Pasal 14 Dikis Tahu Terus Tentang Roh Kudus Akan Mengajarkan Ini 14 15 16 Baca Sudara Roh Kudus Kamu Jangan Jalan Sendiri Tanpa Roh Kudus Jangan Jangan Nanti Ketika Kamu Menerima Kudus Kamu Dapat Kuasa Pergilah Yerusalem Judea Semeria Dan Terus Sampai Ke Ujung Bumi Tunggu Sedikit Kamu Dapat Lalu Sudara Setelah Mengatakan Hal Hal Demikian Terangkat Lah Dia Ke Surya Terangkat Dia Ke Surya Murid Terkesima Dengan Hal Mereka Terkesima Ada Orang Tiba-tiba Tahan Tari Kita Pemukul Dan Pasti Heran Antara Dua Kalau Bukan Heran Lari Apalagi Kalau Dia Tahan Malam Malam Dia Datang Pake Putih Putih Kaki Tidak Di Tahan Saya Yakin Kita Bisa Lari Mereka Terkesima Awan Menutupi Mereka Terkesima Mereka Heran Mereka Kagum Dan Mereka Hanya Menatap Ke Langit Tampilah Malaikat Malaikat Itu Dan Bilang Eh Kenapa Kamu Terkesima Terkesima Boleh Kau Tidak Boleh Heran Boleh Kau Tidak Boleh Kagum Boleh Kau Tidak Boleh Tapi Dia Hanya Boleh Sesaat Jangan Selamanya Hanya Terkesima Dia Mesti Hanya Sesat Heran Sesat Tanganga Boleh Sesat Sesat Saya ingatkan kembali kita Tanganga Iyalah Kombinasi Gabungan Antara Heran Dan Buta Kenop Boleh Sesat Sesat Mereka Terkesima Kenapa Dia hanya Boleh Sesat Dia Boleh Lama-lama Karena Sikap Yang Tadi Heran Itu Yang Terkesima Itu Yang Kagum Itu Membuat Mereka Melupakan Tugas Untuk Kembali Ke Yerusalem Ini Masih ada Di dunia Belum Pergi Ke Surga Kenapa Kamu Terkesima Pulang Ke Yerusalem Pulang Ke Dalam Kehidupan Yang Nyata Pulang Sudah Usaha Lai Kembali Sudah Kamu Telah Melihat Ini Pulang Kembali Usaha Sudah Pulang Kembali Ke Toko Ke Sekolah Ke Kampus Bikin Sudah Kue Pisang Mie Baso Hidup Kembali Disitu Sudara-sudara Itu Penting Karena Heran Apa Jangan Jangan Membuat Kita Lupa Tanggung Jawab Tiap-tiap Hari Sudara Ini Kan Ada Ameh Waktu Sedikit Nonton Nonton Sudara Biasa Nonton Saya Biasa Nonton Indusial Suara Hati Istri Itu Itu Baru Mulai Dia Film Saya Sudah Dia Pun Cerita Akhir Tapi Saya Tetap Terkesima Sesah Jangan Lupa Masih Ada Pekerjaan Sudara-sudara Bahwa Di Tengah-tengah Kesulitan Yang Bertambah Besar Dan Kompleks Ini Dunia Ini Kesulitannya Makin Tambah Saya Makin Kompleks Mungkin Banyak Orang Makin Beribadah Tapi Mungkin Banyak Orang Tidak Beribadah Lagi Kita Bersyukur Kalau Kita Beribadah Dengan Sikap Yang Antusias Kepada Tuhan Baik Mungkin Kadang-kadang Kita Menangis Di hadapan Tuhan Itu Baik Tapi Jangan Kemudian Kita Jadikan Itu Hanya Sekedar Sebuah Pelarian Rohani Saja Pengalaman Dengan Tuhan Semata Dan Akhirnya Melupakan Bahwa Lewat Pengalaman Dengan Tuhan Kepada Kita Diberikan Kekuatan Untuk Berjuang Dalam Kehidupan Nyata Yang Penuh Dengan Masalah Yang Kompleks Tadi Masih Banyak Orang Hilang Lenyap Dalam Pengalaman Pribadi Dengan Terkesima Kalau ada Tanda Heran Itu Ada Sesuatu Yang Mengherankan Dari Tuhan Terlalu Lama Ada Disitu Saya Tidak Bilang Tidak Boleh Disitu Saudara Dengar Tentang Kesaksian Kesaksian Yang Heran Heran Itu Boleh Tapi Jangan Berdiam Diri Disitu Berdasarkan Itu Sedang Diberikan Kekuatan Untuk Masuk Kembali Masuk Kembali Ke Dalam Kehidupan Nyata Yang Kompleks Itu Mulai Dari Keluarga Mulai Dari Keluarga Sudara Bayangkan Kita Dalam Keluarga Ini Macam Dalam Hidup Pengalaman Pengalaman Dengan Tuhan Itu Kemudian Kita Bawa Sudah Dalam Keluarga Yang Waktu Kita Bangun Pagi Waktu Itu Istri Ada Enak Enak Dia Bing Papa Sayang Aduh Mama Punya Suami Seluruh Indonesia Dan Sekitar Itu Waktu Dia Ada Baik Terus Tiba-tiba Besok Dia Bangun Itu Entah Karena Efek Vaksin Dan Apa Begitu Tiba-tiba Dia Aneh Sendiri Kita Biang Mama Kenapa Pagi Ini Tidak Bila 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 Kita Berhadapan Lagi Dengan Itu Belum Lagi Ketemu Orang Di Toko Ada Orang Yang Di Pilih Kok Hanya Untuk Cek Saja Kalau Yang Itu Terus Yang Itu Terus Dia Tidak Beli Apa- Apa Dia Hanya Tunjuk Tunjuk Itu Cek Dia Sudah Nah Itu Yang Kita Kembali Ke Dunia Itu Ada Yang Datang Hanya Banding Haga Ada Yang Datang Hanya Tawar Itu Berapa 100 000 Bisa 1500 Kok Kita Pulang Kembali Ke Situ Persaingan Bisnis Apalagi Sekarang kan Media Online Cukup Orang Badagang Online Doang Tidak Ada Gudang Tapi Ada Barang Kita Akan Pulang Dalam Situasi Yang Seperti Itu Pengalaman Dengan Tuhan Jangan Buat Kita Heran Di Situ Kemudian Tidak Pulang Lagi Pada Pekerjaan Setiap Sedara Bayangkan Kalau Pengalaman Mujisat Itu Yesus Terangkat Ke Surga Sedara Berharap Kapan Kira-kira Kalau Yesus Saja Bisa Terangkat Ke Surga Kapan Tuhan Bikin Itu Alpar Terangkat Dari Orang Perumah Pindah Di Pendeta Itu Memang Sudah Repot Kira-kira Sedara Tapi Teks Itu Kemudian Menegaskan Dengan Baik Ingat Tuhan Yesus Akan Datang Kembali Tuhan Yesus Akan Datang Kembali Dia Tidak Pikin Terus Setiap Nanti Bulan Datang Membacaan Dalam Dua Perikob Ini Sudara-sudara Membawa Kita Semua Untuk Kedatangan Kristus Direnungkan Satu Spekulasi Tentang Kedatangan Yesus Spekulasi Tentang Kedatangan Amir Ada Ada Orang Bila Nanti Tahun Berapa Tuhan Sudah Datang Itu Spekulatif Tidak Perlu Kamu Tidak Perlu Mengetahui Masa Dan Waktu Yang Tuhan Tetapkan Sendiri Menurut Kehendak Tidak Perlu Perlu Supaya Kita Dengar Spekulatif Kita Dalam Kehidupan Yang Nyata Di Dalam Kerajaan Dunia Penuh Dengan Tanda Tanda Kerajaan Surga Mesti Hidup Di Dalam Itu Jangan Hanya Membangun Imajinasi Imajinasi Yang Kiripi Kirui Ada Orang Datang Kesta Saya Bempat Nanti Tahun 2028 Dunia Sukiyam Tuhan Sudah Datang Mau Tulis Tambah Alkitab Tidak Perlu Jadi Saudara Dengar Daripun Apalagi Kalau Baca Di Media Sosial Jangan Bagikan Itu Tidak Perlu Tuhan Mau Datang Kapan Kapan Kau itu Dia Mau Bukan Netizen Mau Kedua Tuhan Mempunyai Rencana Bagi Manusia Di Dunia Tuhan Mempunyai Rencana Bagi Manusia Di Dunia Kita Percaya Orang Orang Yang Percaya Pada Tuhan Itu Meyakini Bahwa Sejarah Bukanlah Kumpulan Peristiwa Peristiwa Sembarangan Yang Terjadi Di Dunia Orang Percaya Meyakini Bahwa Ada Rencana Allah Dalam Perjalanan Sejarah Jadi Kalau Dia Masih Ijinkan Kita Hidup Di Dunia Jangan Tanya Tanya Dia Semua Datang Kau Belum Tapi Buat Masih Ola Besok Dia Datang So Lama Lama Tuhan Datang Saudara Sudara 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 Masih tidak Tahu Ini Lagu Nah Kita Langsung Diref Sambil Tipuk Tangan Tiga Empat Hendaklah Engkau Jaga Jaga Sedia Lampu Dengan Minyaknya Karena Dengan Sekejap Kedengaran Lagi Membelahi laki-laki datang Tidak usah berspekulasi Kapan Tuhan datang Tapi buatlah seolah-olah Dia segera datang sekarang Supaya hidup dalam berjaga-jaga Saudara-saudara Saya perlu sampaikan kepada kita Hal-hal itu Karena kita tahu sejarah yang panjang ini Tuhan bekerja Kadang-kadang orang bisa merencanakan Untuk kita jatuh Tapi Tuhan belokan untuk kita Kadang-kadang oleh kesalahan sendiri Kita jatuh Tapi Tuhan angkat kita Kadang-kadang kita terlalu tinggi Di atas sana Ijinkan kita jatuh Sampai di dasar Tuhan yang turut di dalam Situ melihat Masa dia ceritakan kita tanpa rencana Saudara bikin rumah terus Selantai pendeta Yang dibikin rumah untuk Eh bikin-bikin Tidak ada rencana Eh tidak Tidak ada rencana Bikin-bikin Mungkin ada sesuatu yang menjadi rencana Saudara datang ke gereja Baru tema Ini baru tema Saudara kira khutbah cepat Lama Saudara Pasti Tuhan ada rencana Kenapa pendeta yang di khutbah lama Ya saudara duduk diam Dengar saja Dengar Boleh mengantok-mengantok sedikit Tidak apa-apa Tapi mesti dengar Saudara Sesuai dengan tema kita Tema kita adalah Menjadi saksi kemuliaan Menjadi saksi kemuliaan Murid-murid itu saksi mata Don lia langsung Tapi pendeta Yandi kan tidak lihat Tuhan Yesus Naibin langsung Saudara juga tidak pernah lihat Tuhan Yesus Naibin langsung Lalu kita yang tidak pernah melihat ini Bagaimana kita menyaksikan Kemuliaan Tuhan dalam Dia mengkenaikan ke surga itu Saya catat satu dua hal Kita renungkan Kita pakai dalam hidup Satu Bangun duluan keyakinan Untuk Kita mau jadi saksi Kemuliaan Tuhan Bangun duluan keyakinan bahwa Ada satu waktu Tuhan akan datang kembali Dan menjemput Nanti Tuhan datang Ambil saya dan saudara Janji Tuhan untuk datang kembali Dan mengangkat saudara Dan saya adalah sebuah janji Sekaligus penghargaan Janji dan penghargaan Janji dan penghargaan Orang pacaran saja Kalau yang laki-laki mau pergi sekolah di Surabaya Dia janji Tidak usah takut Koko nanti pulang Janji tuh Waktu dia pulang itu kan ada penghargaan Nanti waktu Koko pulang Kita dua menikah Lu nikah dengan orang lain Betul dengan orang lain Tapi ada janji tuh Kita manusia bisa begitu Tuhan akan pergi Tapi ini janji Dia akan datang kembali Itu bukan sekedar janji Yang akan ditempat Saja tetapi sebuah penghargaan Aku akan jemput kamu Bawa ke tempat di mana aku Supaya di tempat di mana aku ada Kamu pun berada Bangun dulu keyakinan itu Sekali lagi Manusia saja bisa janji Dan lakukan Ini saya mau tanya Ini saudara-saudara Pandai janji oleh orang Koko tidak Yang Koko mau berangkat Nanti Koko pulang kembali Itu ada janji Koko tidak Nanti Koko pulang Kita dua nikah Kita dua nikah Nanti akan ada dayan-dayang Di perahu yang pakai dayung Manusia janji Kita menanti-nanti Kapan datang Pendatang Kenapa tanya-tanya Koko pulang kapan Kan belum lunas Bangun duluan keyakinan itu Supaya kita siapkan diri Betul-betul kita jadi saksi Kan kita punya Tidak boleh ada orang Jadi saksi Tapi tidak ada keyakinan Mau jadi saksi Mesti ada keyakinan Iman Yesus pasti Datang kembali Orang tanya kita Sampai kita tidak bisa jawab Bagaimana engkau Tuhan Bagaimana Tuhan Bila dia datang Engkau bisa yakinkan itu Ya kita susah Untuk meyakinkan dia Secara empiri kan Tapi itu sebuah keyakinan Tuhan akan datang Tak lama Tuhan datanglah Bersiap dirimu Nah di pelanjutan Berta itu Tuhan tahu Tapi kira-kira Yang pertama itu Jelas tak lama Tuhan datang Itu harus dari keyakinan Kalau mau jadi saksi Begitu Bangun Jadi paduan suara itu Menyanyi bagus Dalam keyakinan Bukan di Itu mantap tuh Bandeta Majelis Ada bawa umum Dalam keyakinan Karena itu yang membetarkan kita Dengan orang lain Kedua Ingat Gambaran para murid Juga ada pada kita Kadang-kadang Fokus kita terlalu duniawi Mau jadi saksi Kemuliaan kita Kemuliaan Tuhan Dan fokus pada duniawi Maka dengar Kita bukan saksi Kemuliaan Tuhan Bisa saja kita menjadi Saksi dari kemuliaan diri Saksi Kemuliaan Tuhan Berarti yang dimuliakan Siapa? Tuhan Banyak orang bersaksi Sampai dia yang mulia Tuhan tidak mulia Lalu apa yang membuat Kita kemudian Meyakinkan orang Pada kemuliaan diri Karena kita fokus Pada dunia Bukan kepada Tuhan Fokus pada dunia Dan bukan pada Tuhan Nah itu Kita menjadi saksi Tapi nanti saksi Kemuliaan kita Bukan saksi Kemuliaan Eh Tuhan Padahal kita diminta Menjadi saksi Kemuliaan Sapa? Jadi yang lebih banyak Diberitakan Yang lebih banyak Diceritakan Itu tentang Tuhan Jangan tentang dia Supaya orang ingat Tuhan Dan lupa kita Itu dia akan Jadi saksi Kemuliaan itu Ketiga Saudara-saudara Jangan hanya diam Jangan hanya berdiam diri Jangan hanya Terpesonat Jangan hanya Kagum Kadang-kadang Orang-orang Kristian Habis pada kekaguman Tidak pada sebuah tindak Kukagum Horma Akan engkau Cok-cok-cok Kita minyak Cok-cok Tiga cok Kayu-win Kayu-win Kukagum Tiga Empat Kukagum Horma Akan engkau Sekali lagi Kukagum Horma Akan engkau Kau Allah Yang maaf Dipuji Kukagum Akan engkau Kagum akan Tuhan yang layak Dipuji Betul Puji diri Dan cara apa Coba sekarang Tindakan kita Kayak kaguman Mesti sesat Tindakan terus Jangan sampai kita Hilang dan nyap Di dalam dunia Yang hanya kagum-kagum Saudara pernah Memiliki dalam Diam Kok tidak Cinta itu orang Tapi tidak pernah Omong Tidak pernah Lakukan sesuatu Setiap kali Lihat dia Tersiksa Bapak Kalau kagum Misalnya kita kagum Dengan Ibu SBA Kan kita Pigi-pigi Itu ibu Betul Kagum Ibu Itu kalau Omong Berarti Untuk sesuatu Yang salah Mesti Kita bertindak Dan Biar Biar Taitu Memang Tuhan Memang Dia begitu Jangan Tidak Kagum Nanti Jangan Berlam-lam Disitu Tindakan Untung Itu ibu Tidak ada Disini Jadi kita Bisa Saudara-saudara Jangan Hanya Berdiam Ingat Kalau Hanya Berdiam Tidak Baik Tidak Baik Harus Melakukan sesuatu Tadi malam Dengan Pak Sutris Saya bilang begini Saudara Ada satu hal Yang bikin jengkel Dalam rumah tangga Itu adalah Soal Diam Dia ada Marah Tapi dia tidak Omong Dia hanya Makan Kok Saudara Bisa bayangkan Kalau Kita omong Kok Suami Hanya Diam Istri Hanya Diam Baru Dengan kalimat Dia bilang Saya tidak suka Ada masalah Saya diam Justru itu Dia punya Masalah Bayangkan Kalau suami Istri Diam Enam Hari Istri Boleh datang Diam Papa Saudara Pernah SD Dulu Kok tidak Yang main Lampu Mer Main top Waktu dia bilang Lampu Mer Coba Diam Satu Repot Jadi Jangan Hanya Diam Diam Jangan Hanya Dia Kalau Orang Hanya Diam Makan Terjadi Dua Hal Pertama Kalau Keadaannya Buruk Kalau Keadaan Buruk Dan Kita Hanya Diam Maka Kita Akan Terus Sakit Hati Akan Terus Sakit Hati Terus Menangis Kalau Hanya Diam Jadi Saksi Kemuliaan Tuhan Hanya Diam Dan Menangis Tidak Bisa Kedua Kalau Keadaannya Baik Maka Kita Akan Membiarkan Diri Kita Hanyut Mengikuti Arus Itu Kalau Keadaannya Baik Kita Kebing Padahal Hidup Ini Ada Kadang-kadang Susah Ada Kadang-kadang Senat Jangan Hanya Dia Ingat Lakukan Sesuatu Secara Nyata Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Dalam Setiap Keadaan Yang Kita Alami Kita Jangan Hanya Menangis Jangan Hanya Terkesima Jangan Hanya Kagum Lakukan Sesuatu Terakhir Saya harus Menegaskan Ini Sedara Tidak Tidak Usah Sibuk Mau Jadi Saksi Kemuliaan Tuhan Itu Tidak Usah Sibuk Dari Yerusalem Sampai Ujung Ujung Bumi Untuk Mencari Tau Kapan Tuhan Yesus Datang Kembali Tidak Usah Beberapa Orang Terlalu Sibuk Dengan Hal Hal Itu Sedara Hiduplah Sebagai Orang Percaya Lakukanlah Sesuatu Bertekunlah Dalam Doa Dan Tinggallah Di Dalam Kebenaran Saya Pernah Bila Pada Sudara Kalau Ada Orang Bantu Kita Di Rumah Yang Pembantu Baik Dan Tidak Baik Itu Bisa Dibedakan Pada Waktu Tuhan Nyonya Berangkat Tuhan Nyonya Rumah Jalan Yang Anabah Itu Dia Kerja Yang perlu Dia Kerjakan Kerjakan Semua Habis itu Dia Bikin Kopi Duduk Babah Di Muka Dia Santai Tiba-tiba Di depan Pintu Pip Oh Bos Datang Dia Santai Tidak Berlari Yang Tidak Baik Itu Bos Baru Keluar Tiba-tiba Ini Aci Pulang Kapan Terus Aci Pulang Itu Lupu Rumah Dia Pulang Dia Suka Cek Cek Gini Kenapa Karena Dia Cek Itu Untuk Dia Bisa Buat Apa Karena Dia Terkoneksi Juga Dengan Om Jadi Tanya Aci Bilan Jam Sembilan Bos Don Jam Sembilan Itu Om Pas Datang Oto Di Muka Saudara Bisa Bayangkan Dia Punya Lu Masuk Di Dalam Kompor Masuk Di Dalam Memang Yang Paling Bagus Itu Lakukan Saja Dalam Kebenaran Sudah Ini Hidu Tuhan Mau datang Ini Tuhan Nyonya Rumah Mau datang Kamar Kamar Dia Mau datang Satu Minit Satu Minggu Lagi Sudah Kita Datang Saja Mending Kita Ada Kerjakan Kita Punya Biasa Yang Tidak Kerjakan Mati Sudah Bapak Tuhan Sudah Mati Kita Belum Kas Makam Bila Bapak Tuhan Sudah 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 Lakukan Sudah Yang Perlu Kita Kerjakan Sudah Eh Kan Mau Jadi Saksi Itu Begitu Nanti Pulang Baru Aci Tanya Bilang Eh Mana Ada Sayur Disini Tadi Kan Bisa Lupakan Setengah Uang Tenang Aci Tadi Ada Utang Tadi Bisa Sendiri Dibang Maksudnya Lakukanlah Yang Perlu Kita Lakukan Sudah Suami Istri Bah Sayang Sudah Jangan Tunggu Suami Mati Bersengaja Menang Bisa Belum Sempat Nah Yang Tiap Hari Sama-sama Kenapa Belum Sempat Sumati Bersengaja Menang Pencitraan Hidup Sama-sama Bikin Baik Sudah Bikin Enak Sudah Senyum Senyum Rajin Rajin Datang Gereja Sudah Bukan Semua Mati Baik Juga Kalau Semua Mati Mas Datang Gereja Maksudnya Jangan Tidak Pernah Gereja Paksa Harus Jemput Po Mustipi Po Yang Sekarang Po Datang Sudah Kung Datang Sudah Sekarang Sudah Jangan Obsesi Kita Terlalu Jauh Tuhan Datang Kembali Dalam Kemuliaan Ada Awan Ada Itu Dan Kita Datang Siapa Tau Besok Dia Datang Jambut Kita Marilah Kita Lakukan Dengan Baik Aman Sudah 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 Bagus Bagus Semua Begini Pakai Pakian Adat Tambah Sikap Sikap Iman Yang Bagus Lagi Diberkati Kita Jadi Saksi Kemuliaan Tuhan Orang Ada Kemuliaan Tuhan Sudah Ingat Kalau Sudah Melakukan Sesuatu Yang Baik Dan Bahkan Dibunuh Mati Alay Pendeta Yang Hanya Kepala Botak Begitu Mau Diterima Semua Orang Tidak Mungkin Tidak Mungkin Kalau Sudah Dicelah Oleh Karena Namaku Tidak Apa Tidak Penting Yang Kita Lakukan Benah Mari Kita Tunduk Kepala Di Adapan Kalau Kamu Dengar Suaranya Jangan Keraskan Hatim Minta Ruh Kudus Lembutkan Setiap Hati Yang Keras Dan Hati Sesuatu Bersamsam Dengan Tuhan Kalau Ada Yang Ambil Komitmen Ambil Saja Komitmen Itu Soal Pribadi Kita Dengan Tuhan Tapi Kita Rindu Menjadi Saksi Kemuliaan Tuhan Bahkan Katakan Sesuatu Dalam Doamu Secara Jujur Kepada Tuhan Mungkin Itu Tidak Pernah Terkatakan Katakan Dengan Jujur Ingat Manusia Mungkin Kita Tipu Tapi Tuhan Tidak Bisa Kita Dilihat Sampai Kedalaman Jiwa Kita Dia Sungguh Tahu Siapa Kita Tuhan Kami Rindu Jadi Saksi Ya Tuhan Allah Terima kasih Banyak Untuk Firman Terima Kasih Engkau Mengingatkan Sesuatu Yang Lebih Dari Kami Pada Saat Fokus Kami Hanya Pada Dunia Tuhan Membawa Kami Pada Wilayah Yang Lebih Luas Terima Kasih Banyak Bapak Terima Kasih Engkau Siapkan Tempat Bagi Kami Kami Rindu Menjadi Saksim Kuatkan Dan Teguhkan Laiman Kami Untuk Kali Itu Maha Besar Engkau Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Aku Berkata Kepadamu Kasihilah Musuhmu Berbuatlah Baik Bagian Membencimu Mintalah Berkat Bagian Mengutuk Berdoa Bagian Mencacimu Kalau Pipik Kirimu Ditampar Berikan Juga Pipikan Aku Yang Memilih Kalian